Dewa Naga Tertinggi Seluruh tubuh pria parubaya itu bergetar hebat, matanya dipenuhi ketakutan. Permaisuri S. Seni Surgawi Dewa Naga Tertinggi Siapakah Dewa Naga itu, untuk bisa mengeksekusi seni Dewa Dewa Naga Tertinggi? Kedua belas pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi sangat ketakutan dan telah mundur dari lembah. Keturunan Naga S. Di bagian terdalam lembah, pembangkit tenaga listrik kaisar langit agung yang sedang berkultivasi mau tidak mau membuka matanya. Dewa Naga Tertinggi telah jatuh, tidak mungkin dia. Tapi aura ini sangat mirip dengan Dewa Naga Tertinggi, hanya saja kekuatannya lebih rendah dari Dewa Naga Tertinggi. Sepertinya kebangkitan Dewa Naga bukan hanya rumor belaka. Titik-petik dua, pembangkit tenaga kaisar langit agung lainnya juga merasa khawatir dengan turunnya Naga S. Keturunan Naga S adalah seni Dewa yang dikembangkan Longzun di kehidupan sebelumnya. Kekuatannya sangat menakutkan. Pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya dikalahkan di bawah seni ilahi ini. Justru karena inilah gelar permaisuri es muncul di alam surgawi. Mengaum. Raungan Naga dengan kekuatan Naga bergema di seluruh lembah es yang mendalam, mengintimidasi orang banyak. Tekanan yang sangat mengerikan membuat semua orang tidak mampu menanggungnya. Mereka semua merasa tidak berdaya dan tidak mampu bergerak. Di kedalaman lembah, seekor naga es yang sangat besar melingkari Feng Wu Chen. Matanya merah padam, dan mulutnya mengeluarkan udara dingin, sepenuhnya menunjukkan keagungan Raja Binatang Buas. Tidakkah kamu berpikir bahwa kamu lebih kuat dariku? Mari kita lihat bagaimana kamu memblokir naga esku. Feng Wu Chen berteriak. Mengaum. Feng Wu Chen melambaikan tangannya. Naga es besar itu meraung dan menyerang pria parubaya itu dengan heboh. Kekuatan dahsyat membuat orang merasa tidak berdaya untuk melawan. Melihat naga es yang besar dan menakutkan bergegas mendekat, ekspresi pria parubaya itu menjadi sangat bingung. Dia buru-buru mendesak kekuatannya. Seni abadi. Pedang pembunuh jiwa. Pria parubaya itu tiba-tiba meraung. Pedang abadi itu bersinar dengan cahaya hijau yang cemerlang, dipenuhi dengan kekuatan cahaya pedang yang menakutkan. Ruang di sekitarnya bergejolak dan terdistorsi dengan keras. Suara mendesing. Bas dengungan. Pria itu menghunus pedangnya. Cahaya pedang hijau yang sangat mengamuk meledak. Ledakan sonic itu sangat memekahkan telinga, penuh dengan kehancuran. Gemuruh. Kepulan-kepulan. Berdengung. Dalam sekejap mata, naga es besar dan cahaya pedang cian bertabrakan dan meledak. Ledakan yang memekahkan telinga terdengar di seluruh lembah es misterius. Energi ledakan meluncur tanpa terkendali, menyebabkan Feng Wuchen dan pria itu memuntahkan darah. Mereka berdua terlempar dan menabrak dinding es di kejauhan. Layak menjadi kaisar surgawi tahap akhir. Kekuatannya tidak bisa diremehkan, hanya teknik dewa yang bisa menandinginya. Feng Wuchen mengerutkan kening sambil berpikir sendiri. Meskipun kekuatan tempur Feng Wuchen sangat menakutkan, lawannya adalah kaisar surgawi tahap akhir. Bagi Feng Wuchen, mampu bersaing dengannya dengan sekuat tenaga sudah sangat mengesankan. Kekuatan seni dewa benar-benar menakutkan. Bahkan dengan kultivasi saya, saya tidak dapat menghalanginya. Bagaimana dia mengetahui seni ilahi dewa naga tertinggi? Mengapa menurutku dia adalah dewa naga tertinggi? Apakah ini ilusi? Hati pria parubaya itu dipenuhi dengan keterkejutan. Di bawah tabrakan sengit, luka-lukanya menjadi serius, dan wajahnya agak pucat. Riak energi yang mengerikan menutupi seluruh lembah, menyebabkan bongkahan es besar di segala arah runtuh dan pecah. Batu-batu es yang sangat keras juga tidak mampu menahan kekuatannya yang mengerikan. Saat riak energi yang menakutkan berangsur-angsur menghilang, wajah pucat pria parubaya itu berubah drastis lagi. Dia memandang Feng Wuchen dengan kaget dan ngeri. Lukanya, sembuh total, pria parubaya itu benar-benar tercengang. Dia tidak berani mempercayainya sama sekali. Dalam tabrakan langsung tadi, luka Feng Wuchen juga sama seriusnya. Namun dalam sekejap mata, dia benar-benar pulih sepenuhnya. The Oblivion Art sungguh menakutkan. Seni pedang pembunuh abadi yang tak tertandingi. Pembunuhan Tuhan. Feng Wuchen sekali lagi mendesak kekuatan ilahi Dao Surgawi untuk dituangkan ke dalam pedang dewa naga dengan sekuat tenaga. Dengan teriakan nyaring, tubuh pedang itu meledak dengan cahaya kemasan yang menyilaukan. Kekuatan ilahi berkembang, dan energi sinar pedang penghancur dunia menyapu dengan liar. Suara mendesing. Berdengung. Berdengung. Pedang dewa naga tersapu, dan sinar pedang emas ditembakkan dari ujung pedang. Itu menyerang pria parubaya dengan momentum yang tak terbendung. Tekanan yang tak tertahankan membuat pria itu hampir tidak bisa bernafas. Seni dewa. Seni dewa lainnya. Merasakan aura menakutkan dari pancaran pedang, pria parubaya itu panik. Banyak pembudidaya di lembah es hitam juga ketakutan karena energi sinar pedang penghancur dunia ini. Pria yang terluka parah itu tidak bisa menahan panik ketika menghadapi Feng Wuchen dalam kondisi puncaknya lagi. Seni dewa. Tangan darah kematian. Dalam kepanikannya, pria itu menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan, namun kekuatan seni dewa telah sangat berkurang. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Kekuatan mengerikan itu menghantam sinar pedang, tapi itu tidak bisa menggoyahkan sinar pedang yang mendominasi dan menakutkan itu sama sekali. Seni pedang pelangi hijau. Tebasan pelangi hijau. Pria parubaya menjadi semakin ketakutan. Dia menggunakan seni pedang lagi, dan tebasan energi yang mengerikan terbang keluar. Gemuruh. Berdengung. Berdengung. Tebasan energi bertabrakan dengan sinar pedang emas dan langsung meledak. Itu tidak bisa menghalangi kekuatan sinar pedang Feng Wuchen sama sekali. Mustahil. Ini tidak mungkin. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya karena panik. Dia sudah bisa merasakan aura kematian. Kamu terluka parah, dan kekuatanmu tidak dapat mencapai tahap akhir Kaisar Surgawi. Tidak mungkin bagimu untuk memblokir seni pedangku. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Perlindungan esensi surgawi, seni dewa. Pria yang sangat panik dan ketakutan telah kehilangan akal sehatnya saat menggunakan seni dewa. Pikirannya sudah dipenuhi rasa takut. Gemuruh. Engah. Berdengung. Berdengung. Sinar pedang yang mendominasi dan menakutkan menghantam tubuh pria itu dan tiba-tiba meledak. Pria itu langsung memuntahkan darah, dan energi destruktif langsung menelannya. Di lembah es hitam, batu es besar yang tampak seperti gunung telah runtuh. Terluka parah oleh seni dewa, bahkan Kaisar Surgawi tahap akhir pun terluka parah pada saat ini. Setelah beberapa saat, pria parubaya itu terbang keluar dari energi ledakan. Pria itu berlumuran darah, dan auranya sangat lemah. Dia dalam kondisi terjatuh, dan luka-lukanya sangat serius sehingga dia tidak dapat menopang dirinya sendiri. Dua seni dewa sudah cukup untuk melukai pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi tahap akhir. Bisa dilihat betapa mengerikannya kekuatan seni dewa. Bertemu dengan Feng Wuchen yang mesum, pria itu diliputi penyesalan. Sayangnya, sudah terlambat untuk menyesalinya. Semua ini disebabkan oleh keserakahan. Feng Wuchen meraih udara, dan pria yang jatuh itu tersedot. Jika kamu terlalu serakah, kamu akan sering kehilangan nyawamu, kata Feng Wuchen dingin sambil menatap pria setengah mati itu. Kamu, bagaimana kamu, memiliki, seni dewa yang begitu kuat? Pria itu bertanya dengan lemah. Karena kamu tahu bahwa keturunan naga S adalah seni dewa-dewa naga tertinggi, bagaimana mungkin kamu tidak tahu siapa aku? Feng Wuchen bertanya balik. Apa? Ekspresi pria itu bergetar, dan dia memandang Feng Wuchen dengan sangat ketakutan. Wajah pucatnya sangat kaku, seolah membatu. Setelah merasa ketakutan untuk waktu yang lama, pria itu bertanya dengan tidak percaya. Kamu. Kamu adalah dewa naga tertinggi. Tebakanmu benar. Merupakan kehormatan bagimu untuk bisa mati di tanganku, kata Feng Wuchen dingin, dengan sedikit cibiran di sudut mulutnya. Tidak, jangan bunuh aku, Longzun, selamatkan hidupku. Pria itu berjuang dalam ketakutan. Sangat terlambat, Feng Wuchen menjawab tanpa perasaan. Sambil berpikir, api gagak dipadamkan. Peng! Ark! Api hitam langsung menyebar ke seluruh tubuh pria itu. Pria itu menjerit menyayat hati. Dalam beberapa kedipan mata, dia sudah berubah menjadi abu. 1472 Aura pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi tahap akhir menghilang. Apakah pertempuran sudah berakhir? Pembangkit tenaga listrik Dewan Naga benar-benar menakutkan. Kaisar Surgawi tahap akhir sebenarnya bukan tandingannya. Kaisar Surgawi tahap awal benar-benar menghabisi Kaisar Surgawi tahap akhir. Setelah aura mengerikan itu menghilang, pertempuran telah berakhir. Ekspresi banyak pembangkit tenaga listrik semuanya terkejut dan ketakutan. Pembangkit tenaga listrik Kaisar Langit tahap akhir sudah berubah menjadi abu. Di telapak tangan Feng Wuchen, cincin penyimpanan dan pedang abadi pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi tahap akhir ditangguhkan. Semakin berbahaya momennya, semakin besar efek dari seni pengusnahan. Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri sambil tersenyum, setelah itu, dia mengambil harta karun di cincin penyimpanan pria itu. Panen kali ini bisa dikatakan sangat besar. Menguasai, tepat pada saat ini, suara hormat Leng Yun Kong terdengar dari samping telinga Feng Wuchen. Feng Wuchen sedikit terkejut, setelah itu, dia bertanya, apakah ada berita. Melapor kepada guru, Suanyuan Moze telah ditemukan. Leng Yun Kong mengirimkan pesan dengan hormat, tetapi suaranya terdengar sedikit berat. Di mana dia, Feng Wuchen bertanya dengan cemberut. Dia tahu situasinya tidak optimis. Di wilayah kematian, Leng Yun Kong menyampaikan, hanya saja. Hanya apa? Cepat katakan, jangan pelin-pelan. Feng Wuchen mencaci maki dengan transmisi suara. Suanyuan Moze sudah kehilangan ingatannya dan tidak berbicara juga, seperti orang bodoh. Ada seorang wanita di sisinya yang merawatnya. Leng Yun Kong mentransmisikan. Kehilangan ingatannya. Feng Wuchen mengerutkan kening dalam-dalam dan bertanya melalui transmisi suara, tahukah kamu mengapa dia kehilangan ingatannya? Bawahan ini tidak tahu dan juga tidak tahu di mana harus mencari tahu. Selama bertahun-tahun, Suanyuan Moze mereka semua menghilang tanpa jejak. Leng Yun Kong mentransmisikan. Terus temukan yang lain. Feng Wuchen mentransmisikan. Feng Wuchen sangat penasaran mengapa Suanyuan Moze kehilangan ingatannya. Namun mengenai masalah saat itu, Longzun juga tidak jelas. Mengaum. Saat Feng Wuchen sedang merenung, lolongan serigala tiba-tiba bergema di lembah. Segera setelah itu, aura yang sangat menakutkan dan kejam menyebar dari kedalaman lembah, menakutkan jiwa seseorang. Sepertinya pertempuran barusan telah membuat khawatir para Skywolf kuno. Feng Wuchen sedikit mengernyit dan segera meninggalkan lembah. Serigala langit kuno. Serigala langit kuno telah bangkit. Ayo pergi. Jalankan untuk hidupmu. Serigala langit kuno ada di sini. Raungan serigala yang menggetarkan jiwa segera membuat takut banyak praktisi. Bahkan para ahli dewa surgawi segera meninggalkan lembah. Dapat dilihat betapa menakutkannya serigala langit kuno. Alam kaisar surgawi. Longking mengerutkan kening dalam-dalam dan segera menghilang dalam sekejap. Di kaki gunung, sejumlah besar praktisi melarikan diri dengan panik. Hanya kelompok ling siau-siau yang tersisa. Aura serigala langit kuno ini telah mencapai alam kaisar surgawi. Haruskah kita pergi? Beidou Yan bertanya dengan wajah penuh panik. Aura yang menakutkan. Benar saja, binatang buas dari alam kaisar langit. Liu Qing yang menelan ludahnya karena ketakutan. Dia menyadari bahwa kakinya telah berubah menjadi jeli. Longking melintas dan dengan cepat berteriak. Siau-siau, Qingyang, ayo pergi. Kami bahkan belum mulai berkultivasi. Apakah kita akan berangkat sekarang? Tidak bisakah saudara Feng menghadapinya? Liu Qingyang berkata dengan cepat. Serigala biasanya datang berkelompok. Ayo pergi. Yi Tian Xing panik. Itu memanggil sekawanan serigala. Longking mengerutkan kening dan berkata. Sekelompok serigala, Liu Qingyang bahkan lebih ketakutan. Mengaum. Raungan serigala kembali mengguncang langit dan bumi. Serigala besar seperti salju yang tingginya puluhan kaki berlari keluar dari kedalaman lembah. Itu adalah serigala besar dengan sepasang sayap. Mulut serigala memiliki dua taring serigala besar yang bahkan lebih menakutkan. Itu. Apakah itu serigala langit kuno? Ia memiliki sayap. Dong Zhantian berkata dengan suara gemetar. Dia sangat ketakutan hingga jiwanya hampir terbang. Masih mencari. Kamu mau mati. Ayo pergi. Ling Xiao-siao memarahi. Mengaum. Mengaum. Seperti yang diharapkan, setelah beberapa saat, di bawah seruan serigala raksasa, lolongan sekelompok serigala bergema dari kedalaman lembah, bergema di seluruh lembah es misterius. Sekelompok besar serigala langit kuno dengan ganas berlari keluar dari kedalaman lembah, menyebar ke segala arah untuk mengejar para praktisi yang melarikan diri. Ada lebih dari 10 ribu serigala dalam kelompoknya. Kecepatan mereka sangat mencengangkan, dan tingkat kultivasi mereka berada di antara alam raja surga dan alam dewa surga. Ini sudah berakhir. Kita sudah mati. Membantu. Siapa yang akan menyelamatkan saya? Banyak petani yang sangat ketakutan, dan mereka berusaha mati-matian untuk melarikan diri. Mengaum. 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 Dalam beberapa kedipan mata, banyak penggarap digigit oleh serigala langit kuno, dan teriakan mereka tidak ada habisnya. Serigala langit kuno sangat kejam dan berdarah dingin. Mereka menggigit tanpa ampun atau menyerang dengan cakar tajamnya. Cara mereka sangat kejam. Terutama serigala langit kuno di alam dewa langit, mereka secepat kilat. Bahkan ahli alam dewa langit tidak bisa lepas dari cakar mereka. Ada terlalu banyak serigala langit kuno di alam dewa surga, dan kekuatan tempur mereka sangat menakutkan. Hanya dalam beberapa menit, ratusan petani tewas secara tragis di bawah gerombolan serigala. Mengaum. Serigala raksasa alam kaisar langit menatap Long King dan yang lainnya dengan mata merahnya. Setelah mengaum, ia langsung meledak, seolah-olah akan membunuh semua manusia yang menyerbu wilayahnya. Panjang King. Itu datang. Yi Tian Xing berteriak ngeri. Desir. Ledakan. Pada saat ini, Feng Wuchen berteleportasi dan meninju kepala serigala raksasa. Dengan suara keras, serigala raksasa didorong mundur oleh kekuatan yang mendominasi. Mengaum. Pemimpin serigala raksasa itu meraung ke arah Feng Wuchen, dan mata merahnya menatap Feng Wuchen. Matanya yang menakutkan sungguh menakutkan. Namun, pemimpin serigala raksasa sepertinya mengetahui identitas dan kekuatan Feng Wuchen, dan tidak berani terburu-buru maju. Kakak Feng. Melihat Feng Wuchen datang, Liu Qingyang dan yang lainnya sangat gembira. Long King, bawa pergi Xiao Xiao dan yang lainnya. Feng Wuchen berteriak. Jumlah serigala terlalu banyak, dan bahkan jika Feng Wuchen dapat menghentikan pemimpin serigala raksasa, dia tidak dapat menjamin keselamatan Ling Xiao Xiao dan yang lainnya. Ya, Tuan Muda. Long King berkata dengan hormat dan segera melakukan apa yang diperintahkan. Dia membawa Ling Xiao Xiao dan yang lainnya dan melarikan diri dalam sekejap. Mengaum, mengaum, mengaum. Kawanan serigala mengaum dengan ganas dan mengejar para penggarap manusia. Kemanapun mereka lewat, banyak penggarap mati secara tragis. Lembah es mendalam yang seputih salju diwarnai merah dengan darah. Tuan Muda, hati-hati. Cepat pergi. Jangan khawatirkan kami. Seorang ahli alam dewa surga berteriak dengan panik. Tuan Muda, akan terlambat jika kamu tidak pergi sekarang. Cepat pergi. Dewa surgawi lainnya berteriak pada Tuan Muda Jiang. Bajingan, Tuan Muda Jiang sangat marah. Dia mengertakkan gigi dan bertarung melawan serigala langit alam dewa langit dengan seluruh kekuatannya. Melihat para pembudidaya di sekitar lembah es yang mendalam dibunuh tanpa ampun oleh kawanan serigala, wajah Feng Wuchen menjadi sangat suram. Bang. Feng Wuchen mengaktifkan api hitamnya dan membentuk segel dengan kedua tangannya. Dia dengan cepat memadatkan banyak naga hitam raksasa. Mengaum, mengaum, mengaum. Raungan naga terdengar, dan naga yang menakutkan mungkin menyebar. Kemudian, lebih dari selusin naga hitam raksasa melesat ke segala arah. Kemana pun naga hitam raksasa lewat, serigala langit kuno dibakar menjadi abu. Mereka memblokir kawanan serigala dan memberi kesempatan kepada para pembudidaya manusia untuk melarikan diri. Cepat pergi. Feng Wuchen memandang Tuan Muda Jiang dan yang lainnya dan berteriak. Pakar dewa naga, terima kasih telah menyelamatkan hidup kami. Melihat naga hitam raksasa menghalangi kawanan serigala, banyak pembudidaya berterima kasih padanya. Tuan Muda Jiang memandang Feng Wuchen dengan penuh rasa terima kasih dan berkata dengan kaget, dia sebenarnya adalah ahli dewa naga. Mungkinkah aura sombong itu adalah dia? 1473 Dia, dia benar-benar bisa menghabisi pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi tahap akhir. Apakah budidaya Kaisar Surgawi tahap awal benar-benar kuat? Tuan Muda Jiang memandang Feng Wuchen dengan sangat terkejut, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Feng Wuchen melangkah ke alam Kaisar Surgawi di usia muda sudah cukup membuat Tuan Muda Jiang sangat terkejut. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan tempur Feng Wuchen sebenarnya begitu mengerikan. Kaisar Surgawi tahap awal membunuh Kaisar Surgawi tahap akhir, betapa mengerikannya hal itu. Waktu tidak memungkinkan Tuan Muda Jiang untuk berpikir terlalu banyak. Dia buru-buru melarikan diri dari lembah es yang mendalam bersama pusat kekuatan Ola Kekaisaran Mistik. Dengan naga api hitam menghalangi, mata ganas dan berdarah dingin dari kawanan serigala itu tanpa sadar menatap Feng Wuchen seperti menatap mangsanya. Mengaum Pemimpin serigala raksasa itu meraum dengan marah, sepertinya memberi perintah kepada kawanan serigala. Kawanan serigala menyerang Feng Wuchen dengan heboh, semuanya tampak seperti mereka tidak takut mati. Feng Wuchen mengulurkan tangannya dan meraih udara. Pedang naga ilahi melesat dari udara tipis, lalu melesat ke arah kawanan serigala. Bayangan naga ilahi. Feng Wuchen berteriak pelan dan menunjukkan teknik gerakannya. Sosoknya bergoyang dan berkedip dengan cepat. Kecepatannya begitu cepat sehingga sosok Feng Wuchen tidak lagi terlihat dengan mata telanjang. Ci, ci, ci. Feng Wuchen melancarkan pembantaian besar-besaran. Tempat-tempat yang dia lewati, setiap pedang menebas seekor serigala. Dalam sekejap, dia membunuh puluhan serigala. Darah serigala terus-menerus disemprotkan. Mengaum. Melihat kawanan serigala dibantai secara gila-gilaan oleh Feng Wuchen, serigala raksasa terkemuka itu meraung lagi dan lagi. Segera setelah itu, ia menyerang Feng Wuchen dengan ganas. Kekuatannya meluap ke langit. Huh, sudah lama menunggumu. Merasakan serigala raksasa terkemuka sedang menyerbu, Feng Wuchen berkata sambil sedikit mencibir. Berbalik, dia memegang pedang naga ilahi dan menyerang pemimpin serigala raksasa. Serigala raksasa terkemuka hanyalah kaisar surgawi tahap awal. Meskipun kekuatannya sangat menakutkan, Feng Wuchen juga tidak takut sedikitpun. Tidak peduli seberapa kuat serigala raksasa yang memimpin, mustahil juga menjadi lebih kuat dari kaisar surgawi tahap akhir. Mengaum. Serigala raksasa itu melesat dengan eksplosif. Cakar serigalanya yang tajam dan besar merobek Feng Wuchen tanpa ampun. Serangan itu sangat ganas hingga ekstrim. Mendering. Berdengung. Pedang dewa naga dan cakar serigala besar bertabrakan, dan percikan api beterbangan. Tabrakan yang mengerikan itu terjadi dan mengguncang seluruh lembah es yang mendalam. Meskipun Feng Wuchen terlihat sangat kecil di depan serigala raksasa, kekuatannya tidak kalah dengan serigala raksasa. Melirik serigala raksasa itu, Feng Wuchen berkata, sebagai binatang buas purba, dengan budidayamu sebagai kaisar surgawi, kamu seharusnya memperoleh kecerdasan. Aku tidak akan membunuhmu, tetapi rakyatku perlu berkultivasi di lembah es yang mendalam. Jika kalian setuju, segera perintahkan kawanan serigala untuk mundur ke Om Palos. Jika tidak, aku akan menghancurkan kalian semua. Aku tahu kamu adalah anggota dewa naga. Klan serigala surgawi kami tidak ingin bermusuhan dengan dewa naga, tapi kamu sudah terlambat. Serigala raksasa itu berbicara dengan suara serak. Suku serigala surgawi bahkan tidak layak disebutkan di depan para dewa naga. Sangat terlambat. Apa maksudmu? Feng Wuchen mengerutkan kening, tidak mengerti maksud kata-kata serigala raksasa itu. Artinya kamu harus mati di lembah es yang mendalam hari ini. Serigala raksasa berkata dengan garang. Niat membunuh yang mengerikan menyebar. Dengan suara gemuruh, itu meletus dengan kekuatan yang lebih menakutkan. Mata Feng Wuchen berkilat tajam, dan kekuatan cahaya pedang yang mendominasi meletus. Feng Wuchen berteriak dengan marah, enyahlah. Ledakan. Berdengung. Kekuatan cahaya pedang yang mendominasi secara paksa mengirim serigala raksasa itu terbang. Karena itu masalahnya, maka aku tidak akan bersikap sopan. Feng Wuchen berkata dengan dingin, dan niat membunuh yang ganas juga menyebar. Mengaum. Di kedalaman lembah es yang mendalam, dua raungan serigala yang mengejutkan datang, dan aura kekerasan yang sangat menakutkan menyapu. Kaisar Langit Tingkat Akhir. Feng Wuchen mengerutkan kening dalam-dalam dan berpikir dalam hati, dalam beberapa dekade, kekuatan klan serigala surgawi telah berkembang pesat. Saya khawatir raja serigala dari klan serigala surgawi telah melangkah ke alam kaisar langit agung. Desir. Desir. Dua suara kuat yang merobek udara datang dari kedalaman lembah. Dua sambaran petir putih menyambar. Mereka adalah dua serigala langit kuno, dari alam kaisar surgawi tahap akhir. Bocah, hanya bersamamu saja, kamu masih belum bisa memusnahkan klan serigala surgawi milikku. Serigala Raksasa Kaisar Langit Tahap Akhir meraum dengan marah. Dua serigala Raksasa Kaisar Surgawi Tahap Akhir menutup jalan mundur Feng Wuchen. Dua serigala surgawi Kaisar Surgawi Tahap Akhir, kekuatan mereka benar-benar menakutkan. Kekuatan Feng Wuchen sama sekali bukan tandingan mereka. Bocah Dewanaga, kekuatanmu memang tidak sederhana, mampu menghabisi pembangkit tenaga listrik Kaisar Langit Tahap Akhir. Tapi kekuatanku jauh lebih kuat dari dia. Serigala Raksasa Kaisar Langit Tahap Akhir lainnya berkata dengan dingin. Sepertinya sudah tidak ada ruang untuk berdiskusi. Feng Wuchen menanggapi dengan dingin dan mulai menunjukkan kondisi puncaknya. Berdengung. Kekuatan mengerikan muncul dari tubuh Feng Wuchen. Bersenjata lengkap, auranya melonjak pesat ke alam Kaisar Surgawi Tahap Akhir, hampir mencapai puncak Kaisar Surgawi Tahap Akhir. Ruang dalam jarak beberapa puluh ribu kaki bergetar hebat. Dua serigala surgawi Kaisar Langit Tahap Akhir. Ini merepotkan. Jauh dari lemba es yang mendalam, Long King mengerutkan kening dalam-dalam, diam-diam khawatir. Serigala surgawi kuno ini juga terlalu menakutkan, kan? Liu Qing yang berkata dengan ngeri. Jika kita bertarung, kakak Feng mungkin dalam bahaya. Ling Xiao berkata dengan cemas. Itulah sebabnya aku mengatakan bahwa lemba es yang mendalam sangat berbahaya. Lemba es yang mendalam adalah salah satu tanah terlarang di alam surga. Jika kita tidak berhati-hati, kita akan benar-benar mati. Terlebih lagi, badai energi dingin di lemba es yang mendalam telah terjadi. Belum muncul, dan Raja Serigala dari klan Serigala Langit juga belum muncul. Long King berkata dengan sungguh-sungguh. Badai energi dingin, Raja Serigala, mendengar kata-kata Long King, Beidou Yan dan yang lainnya menjadi lebih khawatir. Apa? Apakah kalian semua sangat khawatir tentang Win Shadow? Saat kata-kata Long King jatuh, seringai dingin tiba-tiba terdengar. Siapa ini? Wajah Long King tiba-tiba bersinar saat dia berteriak dengan dingin, ekspresinya menjadi sangat jelek. Dengan budidaya Long King, dia sebenarnya tidak mendeteksi orang ini mendekat. Dapat dilihat bahwa budidaya orang ini juga berada di atas alam Kaisar Surgawi. Ledakan. Uh huar. Long King baru saja bereaksi ketika tiba-tiba terjadi ledakan. Long King memuntahkan darah segar, sosoknya terbang keluar. Panjang King. Baru sekarang Ling Xiao-Siao dan yang lainnya bereaksi. Kaisar Surgawi tingkat menengah. Long King menjadi galak dan berkata dengan marah, mereka adalah orang-orang dari Kuil Empirean. Di lembah, mendengar teriakan panik Ling Xiao-Siao dan yang lainnya, ekspresi Feng Wuchen sedikit berubah, tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas. Tuan muda, itu adalah pembangkit tenaga listrik dari Kuil Empirean. Long King segera mengirimkan ke Feng Wuchen. Tidak baik, orang-orang dari Kuil Empirean, kecil, Feng Wuchen segera menggunakan teleportasi dan melintas. Teleportasi, kata Serigala Surgawi dengan suara serius. Mereka juga tidak mengambil tindakan untuk menghentikannya dan juga tidak berdaya untuk menghentikannya. Tapi saat ini, sebila pedang telah ditaruh di bahu Ling Xiao-Siao. Sebuah kekuatan mengerikan menjebak Ling Xiao-Siao. Win Shadow, menurutmu teleportasimu lebih cepat, atau pedangku lebih cepat? Pria yang melakukan tindakan untuk melukai Long King bertanya sambil tersenyum dingin. Kecepatan pria itu sangat menakutkan. Ling Xiao-Siao dan yang lainnya tidak bisa bereaksi sama sekali. Xiao-Siao, wajah Liu Qingyang dan yang lainnya berubah drastis. Liu Qingyang memarahi dengan marah, bajingan. Dasar penjahat tercelah. Kultifasi mula yang terlalu lemah, pria itu berkata dengan nada menghina, wajahnya menyeringai angkuh. Feng Wuchen muncul dalam sekejap, ekspresinya sangat dingin. Seluruh tubuhnya diliputi oleh niat membunuh yang dingin dan dingin saat dia berkata dengan dingin, aku hanya akan mengatakannya sekali, lepaskan dia. 1474 Berangkat, pria itu mencibir dengan jijik dan berkata, Winsado, kamu tidak perlu membuatku takut. Karena aku berani datang, aku memiliki keyakinan penuh. Kekuatan waktu meletus. Sebelum pria itu selesai berbicara, kepalanya sudah terbang keluar. Aliran darah menyembur keluar dan langsung dibekukan menjadi kristal darah. Mayat pria itu terjatuh dan langsung membeku menjadi patung es. Retakan. Mayat pria itu membeku menjadi patung es dan terjatuh. Dengan adanya retakan, jenazah bisa dikatakan terkoyak. Menakutkan. Kecepatan yang sangat mengerikan. Pria kaisar surgawi tingkat menengah langsung dibunuh oleh Feng Wuchen. Membunuhmu semudah membalik tanganku, Feng Wuchen berkata dengan dingin. Pria itu berani menggunakan ling siau-siau untuk mengancam dan membuat Feng Wuchen marah. Sayangnya, pria itu tidak dapat mendengar lagi. Tiga serigala raksasa kaisar langit dari ras serigala langit memandang Feng Wuchen dengan sangat terkejut. Kecepatannya terlalu mengerikan. Mereka sama sekali tidak melihat apa yang terjadi dengan jelas. Kakak Feng, terbunuh dengan baik. Liu Qingyang berteriak dengan marah, melampiaskan kebenciannya. Xiao-siao, kamu baik-baik saja. Feng Wuchen bertanya dengan prihatin. Dengan adanya kakak Feng, Xiao-siao baik-baik saja. Ling Xiao-siao menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Ketua aliansi, sepertinya perjalanan ini tidak akan berjalan mulus. Bei Dou Yan berkata dengan sungguh-sungguh, mereka pasti datang dengan persiapan. Sungguh menakutkan artinya, kekuatan apa yang dia mobilisasi. Aura kuno itu luar biasa. Serigala raksasa berkata dengan ketakutan. Dengan metode Feng Wuchen yang baru saja membunuh kaisar langit tingkat menengah secara instan, serigala raksasa itu sama sekali tidak berani mengatakan bahwa ia dapat menghindarinya. Serigala raksasa kaisar surgawi tahap akhir lainnya berkata dengan kaget, kecepatan yang sangat mengerikan, kita mungkin tidak dapat melakukan apapun padanya bahkan jika kita menggunakan tangan kita. Bunuh bayangan angin, hanya Raja Serigala Anda yang bisa menyelamatkan nyawanya. Sebuah cibiran arogan terdengar di telinga ketiga serigala raksasa. Setelah itu, sesosok tubuh melintas dan muncul. Orang yang datang tak lain adalah tokoh dikdaya kuil empirean, Kuang Ying. Tubuhnya diliputi aura yang sangat menakutkan, membuat orang merasa tidak berdaya. Lembah es yang mendalam adalah wilayahmu. Membunuhnya seharusnya tidak sulit. Kuang Ying berkata sambil tersenyum dingin, perlahan melayang di depan ketiga serigala raksasa itu. Desir, desir. Jauh di langit, beberapa lusin pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi muncul dengan cepat, mengelilingi kelompok Feng Wuchen. Jadi itu kamu. Tampaknya klan serigala surgawi berada di bawah kendalimu. Feng Wuchen memandang Kuang Ying dengan dingin. Senang bertemu denganmu. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Kuang Ying, dari Istana Surgawi. Saya adalah kaisar surgawi tingkat kelima. Kuang Ying tertawa dengan arogan, membuat orang merasa sangat arogan. Kuang Ying berada di alam kaisar surgawi kelima. Dia punya modal untuk menjadi sombong. Melihat Feng Wuchen, Kuang Ying mencibir, Winsado, metode yang kamu gunakan untuk membunuh bawahanku memang ampuh. Tapi karena kamu telah datang ke lembah es yang mendalam, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Apakah begitu? Ekspresi Feng Wuchen tidak berubah. Lakukan. Bunuh KZKG. Bayangan gila mencibir. Aum Auman Auman. Ketiga Serigala Raksasa itu meraung. Demi keselamatan Raja Serigala, ketiga Serigala Raksasa itu menembak tanpa ragu-ragu. Lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi meletus dengan kekuatan yang mengerikan satu demi satu dan juga menyerang tanpa ragu sedikitpun. Sudut mulut Feng Wuchen melengkung membentuk lengkungan yang mengancam. Kekuatan waktu yang mengerikan dipadamkan sekali lagi. Saat lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi mendekati Feng Wuchen, mereka semua berhenti. Adegan itu sangat aneh dan mengejutkan. Apa yang sedang terjadi? Mengapa semuanya berhenti? Apakah mereka terjebak? Serigala Raksasa menjadi pucat karena ketakutan dan tiba-tiba berhenti. Kekuatan ini sangat aneh. Serigala Raksasa lainnya juga melompat ketakutan. Menatap Feng Wuchen dengan tatapan dingin, Kuang Ying sedikit mengernyitkan alisnya dan berpikir, aku sudah lama mendengar bahwa KZKG memiliki kekuatan misterius yang dapat menjebak lawan. Benar saja, itu benar. Wus. Ci. Ci. Aura mengerikan yang mengerikan meletus. Feng Wuchen memegang pedang dewa naga di tangannya, sosoknya menghilang dalam sekejap. Saat cahaya kemasan berkedip-kedip, lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi digorok lehernya oleh satu pedang Feng Wuchen. Feng Wuchen menyerang tanpa ampun, metodenya sangat kejam. Lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi ditembak satu kali oleh Feng Wuchen di tempat, bahkan tanpa kesempatan untuk bertahan. Ini, mengerikan berarti mengintimidasi ketiga Skywolfes dengan kuat, menakuti mereka sampai mereka tidak berani bergegas. Kuang Ying, orang-orang yang kamu bawa sedikit kurang. Masih belum cukup bagiku untuk melakukan pembunuhan besar-besaran. Membunuh lebih dari selusin kaisar surgawi secara instan dalam sekejap mata, kata Feng Wuchen sambil tersenyum dingin. Apakah begitu? Kuang Ying berkata dengan muram. Kekuatan mengerikan dari kaisar langit cakrawala kelima meresap bersamanya. Gemuruh. Kuang Ying tiba-tiba menginjak kehampaan. Dengan gemuruh yang kuat, dia menyerang Feng Wuchen dengan kekuatan mengerikan, sebuah eksistensi yang melampaui kecepatan suara. Panjang King. Bawa mereka pergi. Feng Wuchen berkata sambil mengerutkan kening, tatapannya menatap Kuang Ying yang menembaki dengan eksplosif. Kakak Feng, hati-hati. Ling Xiao menasihati. Long King segera melakukan teleportasi, membawa Ling Xiao- Xiao mereka semua dan pergi dengan cepat. Gemuruh. Bas, bas. Kuang Ying tiba dalam sekejap. Telapak tangan menakutkan yang membawa kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi bergemuruh menuju Feng Wuchen. Dengan ledakan keras yang mengejutkan, kekuatan mengerikan itu langsung meledakan lubang hitam pekat besar di kehampaan. Batuan es di lembah es yang sangat besar hancur satu demi satu. Teleportasi. Kuang Ying mengerutkan kening lagi. Kuang Ying, kekuatanmu memang melebihi kekuatanku, tapi kamu tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Suara sedingin es Feng Wuchen datang dari ketinggian lainnya. Teleportasi terlalu menakutkan. Tidak peduli seberapa cepat Kuang Ying, sulit juga menghadapi Win Sado. Serigala Raksasa diam-diam berkata. Kuang Ying perlahan berbalik, memandang Feng Wuchen, dan berkata sambil tersenyum dingin, teleportasi Dewa Naga memang kuat. Bisa dikatakan sebagai teknik gerakan paling menakutkan di alam surgawi. Dengan kecepatanku, aku memang tidak bisa melakukan apapun padamu. Tapi bagaimana jika itu adalah serangan diam-diam? Serangan diam-diam, Feng Wuchen sedikit mengernyit. Suara mendesing. Gemuruh. Engah. Saat suara Kuang Ying turun, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di belakang Feng Wuchen. Ekspresi Feng Wuchen berubah drastis. Orang yang muncul sudah keluar. Dengan ledakan keras, kekuatan mengerikan itu mengguncang Feng Wuchen, menyebabkan dia mengeluarkan setegup darah. Tubuhnya melesat menuju kedalaman lembah es yang mendalam. Gemuruh. Sosok Feng Wuchen berubah menjadi garis hitam saat dia menyerbu ke dalam lembah. Dengan ledakan keras, sebuah kawah besar muncul di kedalaman lembah. Bayangan angin. Jangan lupa wilayah siapa ini. Orang yang datang itu mencibir mengejek. Gudi. Feng Wuchen sangat marah, penjahat yang tidak tahu malu. Serangan Gudi sangat dahsyat. Ukulan ini seketika menyebabkan Feng Wuchen terluka parah. Dia merasa seolah seluruh tubuhnya akan hancur. Gudi. Kamu bersikap terlalu lunak padanya. Dia masih hidup. Kuang Ying mengerutkan kening, lalu memandang ketiga serigala raksasa itu dan berteriak, cepat serang. Badai es yang mendalam. Ketiga serigala raksasa itu menukik ke bawah, dan kekuatan mengerikan meletus di saat yang bersamaan. Ketiga serigala raksasa itu membuka mulut mereka, dan energi dingin yang mengerikan keluar dari mulut mereka. Weng-weng. Tidak lama kemudian, badai es mendalam yang sangat mengerikan mengembun. Itu sangat besar sehingga menutupi seluruh lembah es yang mendalam dan mengeluarkan energi dingin yang mengerikan dari kedalaman lembah. Badai es besar yang sangat besar adalah pemandangan yang spektakuler, dan dampak visualnya cukup besar. Winsado, nikmati es paling menakutkan di lembah es yang mendalam. Kuang Ying menyeringai sinis. 1475. Badai es hitam yang sangat besar menutupi seluruh lembah es yang mendalam. Badai yang mengerikan itu melesat ke langit dan menyebar dengan tidak hati-hati. Ruang dalam radius puluhan ribu kaki membeku menjadi es. Itu memang salah satu zona terlarang di alam surga. Jika badai es hitam yang mengerikan muncul di awal, semua ahli yang berkultivasi di lembah es yang mendalam akan mati. Hal yang paling menakutkan tentang suku serigala surgawi adalah mereka dapat mengendalikan udara dingin yang paling menakutkan di lembah es yang mendalam. Bahkan aku tidak dapat menahan badai es hitam yang begitu menakutkan. Kuang Ying, yang berada jauh di langit, diam-diam merasa takut. Meskipun dia jauh dari badai es hitam, dia masih merasa sangat kedinginan. Para praktisi yang telah melarikan diri dari lembah es yang mendalam semuanya ketakutan ketika mereka merasakan udara dingin yang mengerikan menyebar dari lembah es yang mendalam. Badai es hitam. Semua orang ketakutan saat melihat badai mengerikan melanda langit. Di langit yang jauh, Liu Qingyang dan yang lainnya juga melihat badai es hitam yang besar dan menakutkan dengan ngeri. Hal yang paling menakutkan tentang lembah es yang mendalam adalah badai es hitam ini. Bahkan api dewa naga kita tidak dapat menahannya. Long Qing mengerutkan kening dan matanya penuh ketakutan. Liu Qingyang memandang badai itu dengan ngeri dan berkata dengan hampa, Saudara Feng tidak mungkin berada di dalam badai es hitam, kan? Tubuhnya gemetar saat dia melihat badai dengan ngeri. Sulit untuk mengatakannya. Long Qing berkata dengan sungguh-sungguh. Saudara Feng. Wajah Ling siau-siau penuh kekhawatiran. Telapak tangannya berkeringat. Badai mengerikan di lembah es yang mendalam tidak menghancurkan lembah es yang mendalam. Sebaliknya, hal itu membuat lembah es mendalam di lembah es yang mendalam semakin sulit. Batuan es yang tadinya pecah telah pulih kembali bahkan menjadi lebih besar. Badai es hitam yang mengerikan berlangsung selama 10 menit. Ketika badai menghilang, seluruh lembah es yang mendalam tertutup oleh es. Pilar es besar meluncur ke langit. Pegunungan di sekitar lembah es yang mendalam telah berubah menjadi pegunungan es. Tanaman yang tak terhitung jumlahnya mati beku. Kami telah melakukan apa yang harus kami lakukan. Feng Ying sudah mati. Lepaskan Raja Serigala kami. Serigala Raksasa memandang Kuang Ying dan berkata. Jangan khawatir. Aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Kalau tidak, bukankah itu akan memalukan bagi kuil surgawi? Kuang Ying tertawa dengan arogan. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan cahaya putih menyala. Serigala Raksasa muncul dari udara. Mengaum. Raja Serigala dengan ganas mengaum ke arah Kuang Ying. Raungannya menggemparkan dan menakjubkan. Manusia terkutuk. Keluar dari lembah es yang mendalam sekarang. Raja Serigala meraum ke arah Kuang Ying, dan aura yang sangat menakutkan menyapu. Budidaya Raja Serigala Klan Sirius berada di alam kaisar surgawi tingkat kedua. Kuang Ying mencibir, Jangan khawatir, kami akan pergi. Jangan marah. Aku hanya mengendalikanmu, bukan menyakitimu. Aku tidak bisa merasakan Aura Win Sado. Dia seharusnya sudah mati, kata Budi sambil melirik Matt Sado. Sulit untuk dikatakan. Kuang Ying menggelengkan kepalanya. Saya masih merasa dia masih hidup. Saya tidak bisa tenang tanpa melihat mayatnya. Budi mengerutkan alisnya dan berkata, sekalipun fisik Feng Ying kuat, organnya akan terluka jika dia tidak mati. Ditambah dengan badai es hitam, saya tidak percaya dia bisa bertahan. Jika itu orang lain, serangan habis-habisan Budi akan cukup untuk mengubah mereka menjadi abu. Raja Serigala, jika kamu tidak ingin dikendalikan olehku lagi, silakan turun dan lihat apakah KZKG masih hidup. Matt Sado mencibir pada Wolf King, terlihat sangat arogan. Anda, Wolf King sangat marah, tetapi budidayanya tidak sebanding dengan Matt Sado. Dia hanya bisa menahan amarah di dalam hatinya. Mengaum, mengaum. Ketiga Serigala itu juga mengaum ke arah Matt Sado, tapi mereka tidak berani melakukan apapun. Setelah memastikan KZKG sudah mati, kami akan segera pergi. Kami tidak akan mengganggumu lagi. Matt Sado mencibir, tidak berani menyinggung Wolf King. Turun dan lihat, Wolf King memerintahkan ketiga Serigala. Fakta bahwa para Skywalfes kuno dapat bertahan hidup di kedalaman lemba es yang mendalam berarti bahwa mereka tidak takut dengan udara dingin lemba es yang mendalam. Meskipun Matt Sado adalah kaisar langit tingkat kelima, dia masih tidak berdaya melawan udara dingin yang menakutkan. Berdengung. Pada saat ini, lemba es mendalam yang tenang tiba-tiba berguncang, dan kekuatan suci yang sangat mendominasi menyebar dari kedalaman lembah. Kekuatan ilahi Dao Surgawi. Dia masih hidup. Bagaimana ini mungkin? Apakah anak ini monster? Dia tidak mungkin hidup. Ekspresi Gudi berubah drastis, dan wajahnya penuh rasa tidak percaya. Seseorang sebenarnya bisa selamat dari badai es hitam. Sulit dipercaya. Wolf King sangat terkejut ketika dia melihat ke bawah ke lembah dengan mata merahnya. Dia sebenarnya masih hidup. Serigala Raksasa berkepala tiga juga terkejut. Metsado mencibir, Aku tahu anak ini masih hidup. Bagaimana Tuan Muda Dewa Naga bisa dibunuh dengan mudah? Apa? Dia? Dia Tuan Muda para Dewa Naga. Wolf King terkejut lagi, lalu dia berteriak pada Metsado, dasar bajingan. Apakah kamu ingin membunuh klan Skywolfku? Jika terjadi sesuatu pada klan Skywolf, Raja ini tidak akan pernah memaafkanmu. Metsado mengabaikan Wolf King dan berpikir dalam hati, untuk bisa meletus dengan kekuatan suci yang begitu mendominasi dengan luka yang begitu serius, KZKG seharusnya sudah pulih dari luka-lukanya. Sepertinya itu adalah seni pemusnahan. Suara mendesing. Tiba-tiba, pilar api hitam besar dengan diameter 3 meter melonjak ke langit dari kedalaman lembah es yang mendalam. Ia menembus es yang sangat keras dan membubung ke langit. Itu sangat mendominasi. Berdengung. Kemanapun api hitam yang mendominasi lewat, pilar es besar di kehampaan mulai mencair dengan cepat. Retakan besar terbuka dan mulai runtuh dalam sekejap. Es di lembah juga mulai mencair menjadi air. Dalam sekejap, lembah itu berubah menjadi danau besar, dan sejumlah besar serigala lari ketakutan. Api macam apa ini? Itu benar-benar dapat mencairkan es di lembah es yang mendalam. Raja Serigala terkejut lagi. Bagaimana ini mungkin? Es di lembah es yang mendalam tidak dapat dicairkan. Bahkan api para dewa naga tidak dapat menahan es. Apa api hitam ini? Serigala besar sangat terkejut dan tercengang. Es yang paling menakutkan di alam surga sebenarnya sangat lemah di depan api hitam. Raja Serigala, keturunan klan Skywolf kami. Serigala besar lainnya berseru. Ini buruk. Wolf King menjadi pucat karena ketakutan dan segera terjun ke bawah. Dia dengan cemas berteriak, KZKG, jangan sakiti keturunan klan Skywolf ku. Raja Serigala, jangan turun. Anda tidak dapat menahan api hitam ini. Serigala besar di tahap akhir kaisar langit buru-buru menghentikan Raja Serigala. KZKG, jangan sakiti anak raja ini. Wolf King dengan cemas meraung. Api KZKG yang sebenarnya memang menakutkan. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan sembilan motif api sejati dan api binatang. Gudi mengerutkan kening dalam-dalam. Dia sangat takut dengan nyala api yang dipenuhi dengan energi dingin yang mengerikan. Api hitam menyebar ke segala arah dari langit, membentuk lautan api hitam yang sangat besar. Energi dingin yang mengerikan tidak mempengaruhi lembah es yang mendalam. Es berumur 10.000 tahun di lembah es yang mendalam mulai mencair, dan pegunungan di sekitarnya yang telah berubah menjadi pegunungan es juga mulai mencair. Pemandangan itu sangat spektakuler. Anak anjing Serigalamu baik-baik saja. Suara Feng Wuchen datang dari danau yang sangat besar. Setelah beberapa saat, sosok Feng Wuchen perlahan melayang dari danau. Permukaan tubuhnya terbungkus bola api hitam, dan Feng Wuchen menggendong tiga anak Serigala di pelukannya. Dan Feng Wuchen sama sekali tidak terluka. 1476. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Melihat anak-anak anjing itu selamat, Raja Serigala berulang kali mengucapkan terima kasih. Saat sosok Feng Wuchen melayang ke udara dan menjauh dari api hitam, air di lembah es yang mendalam mulai membeku dengan kecepatan yang terlihat. Seluruh lembah es yang mendalam ditutupi oleh pegunungan es. Raja Serigala, karena kamu terpaksa melakukan ini, aku tidak akan bertengkar denganmu. Bawa anak-anakmu dan kawanan Serigala kembali ke lembah es yang mendalam. Jangan ikut campur lagi. Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan ketiga anak Serigala itu perlahan terbang menuju Raja Serigala. Pergi. Raja Serigala berteriak. Kawanan Serigala menuki ke bawah dan menggunakan cakar tajam mereka untuk menggali bebatuan yang membeku, menghilangkan es yang menutupi lembah es yang mendalam. Kecepatan kawanan Serigala itu sungguh mencengangkan. Mereka dengan cepat menggali jalan yang menuju ke bagian terdalam dari lembah es yang mendalam. Segera, Raja Serigala dan kawanan Serigala menghilang dari permukaan lembah es yang mendalam. Cakar Serigala benar-benar menakutkan. Mereka dapat dengan mudah menggali es yang sekeras itu. Feng Wuchen terkejut dalam hati. Setelah suku Serigala surgawi menghilang, Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan lautan api hitam di langit berangsur-angsur menghilang. Dengan dingin menatap Gudi dan Kuang Ying, Feng Wuchen berkata, saya akan mengingat ini. Bunuh dia, menyerang, kata Kuang Ying dingin dan langsung menembak, Gudi mengikuti dari belakang. Suara mendesing. Namun saat Kuang Ying dan Gudi menyerang, sebuah sosok tiba-tiba muncul di samping Feng Wuchen. Kemunculan sosok ini menyebabkan ekspresi Kuang Ying dan Gudi berubah. Mereka buru-buru berhenti dan melihat sosok itu dengan sangat ketakutan. Panjang sun, Kuang Ying berkata dengan suara gemetar, matanya terbuka lebar saat dia menatap Longsun. Ini, Gudi sangat ketakutan hingga dia tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Seluruh tubuhnya gemetar, dan wajahnya sangat pucat. Orang yang muncul memang Longsun. Longsun menyilangkan tangan di depan dada dan mata terpejam. Dia tampak agung dan mendominasi. Melihat Kuang Ying dan Gudi benar-benar terpana oleh Longsun, Feng Wuchen mencibir dalam hati. Longsun sudah mati, tidak mungkin dia masih hidup. Ini benar-benar mustahil. Itu pasti hanya ilusi. Matt Shadow menggelengkan kepalanya dengan linglung, wajahnya yang pucat dipenuhi ketakutan. Itu pasti palsu. Dia tidak mungkin Longsun. Gudi pun menggeleng ngeri. Penampilan Longsun membuat mereka takut. Punggung mereka basah oleh keringat dingin, dan mereka merasa tidak berdaya. Mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur. Apakah begitu? Longsun tiba-tiba melontarkan dua kata. Ledakan. Kata-kata Longsun seperti sambaran petir, meledak di telinga Kuang Ying dan Gudi. Tubuh mereka gemetar, dan ketakutan di hati mereka meningkat beberapa kali lipat. Suara Longsun. Itu suara Longsun. Gudi berteriak ngeri. Kamu punya nyali. Kamu pasti bosan hidup, kata Longsun dingin. Matanya yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Tatapannya yang gelap dan menakutkan membuat Kuang Ying dan Gudi sangat takut hingga mereka berbalik dan terbang. Mereka sangat ketakutan sehingga tidak tahan lagi. Saat itu juga, Kuang Ying dan Gudi merasa umur mereka seolah-olah telah diperpendek beberapa dekade. Longsun telah dibangkitkan. Longsun telah dibangkitkan. Kuang Ying berteriak seperti orang gila. Keberadaan Longsun, hanya dua kata Longsun, dipenuhi dengan energi yang menakutkan. Belum lagi, kekuatan tempur Longsun yang menakutkan benar-benar menakutkan. Justru karena inilah ketakutan Kuang Ying dan Gudi terhadap Longsun telah mencapai kedalaman jiwa mereka. Melihat Kuang Ying dan Gudi lari ketakutan, Feng Wuchen hanya bisa mencibir. Dasar pengecut. Kamu takut sampai sejauh ini. Sungguh tidak ada gunanya. Feng Wuchen bukan tandingan Kuang Ying dan Gudi, jadi dia hanya bisa menggunakan Longsun untuk menakut-nakuti mereka. Tapi efeknya cukup bagus. Longking, bawa Xiao-Siao dan yang lainnya kembali untuk terus berkultifasi. Feng Wuchen segera mengirim ke Longking. Tuan Muda, apakah masalahnya sudah terselesaikan? Longking bertanya. Kuang Ying dan Gudi sudah melarikan diri. Suku Serigala Surgawi juga telah pergi. Bawa mereka kembali dan biarkan mereka berkultifasi dengan baik. Saya akan melakukan perjalanan ke suku Serigala Surgawi. Feng Wuchen menularkan. Ya, Tuan Muda, Anda harus berhati-hati. Longking mengirimkan pesan dengan hormat. Feng Wuchen menuki ke bawah dan terbang melalui terowongan yang telah digali oleh suku Serigala Surgawi, langsung menuju ke kedalaman lembah. Feng Wuchen mendapat perlindungan dari api hitam. Bahkan jika dia memasuki kedalaman, energi dingin yang menakutkan tidak dapat membahayakannya sedikitpun. Mengaum. 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 Merasakan manusia mendekat, kawanan Serigala di kedalaman lembah meraung. Mengaum. Pemimpin kawanan Serigala tiba-tiba meraung, memerintahkan para Serigala mundur. Winsado, kami tidak bermaksud jahat padamu, kami juga tidak ingin menjadi musuh para Dewanaga. Hanya karena Kuang Ying memaksa kami, maka kami tidak punya pilihan lain, kata pemimpin kawanan Serigala itu dengan muram. Tampaknya Feng Wuchen datang untuk menyelesaikan masalah. Jangan khawatir, aku di sini hanya untuk menyambut Raja Serigala. Aku punya beberapa teman yang berkultivasi di lembah es mistik. Kuharap Raja Serigala tidak mempersulit mereka. Feng Wuchen tersenyum tipis. Tuan Muda Dewanaga, keturunan ras surgawi raksasa. Suku Serigala surgawi tidak boleh menyinggung perasaan Anda. Tuan Muda Dewanaga, jangan khawatir. Saya tidak akan mempersulit mereka. Saya harus berterima kasih kamu karena tidak menyimpan dendam terhadap suku Serigala langit, kata Raja Serigala buru-buru. Dia sudah merasakan aura Raksasa Celestial Rache di tubuh Ling Xiao-Siao. Masih ada keturunan Raksasa Celestial Rache yang masih hidup. Raja Serigala sangat penasaran, tapi dia tidak bertanya banyak. Feng Wuchen mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Namun, dia tidak meninggalkan lemba es mistik. Sebaliknya, dia pergi ke tempat yang cocok untuk budidaya Kaisar Surgawi dan mulai memurnikan energi atribut es dari jiwa es seribu tahun. Sebelum Liu Qingyang dan yang lainnya menerobos ke alam Raja Surgawi, Feng Wuchen tentu saja tidak akan meninggalkan lemba es mistik sendirian. Feng Wuchen menyempurnakan energi atribut es sambil menggunakan klon roh primordialnya untuk memurnikan dan menyerap energi jiwa es seribu tahun untuk meningkatkan budidayanya. Tujuh hari kemudian, Feng Wuchen menggabungkan energi atribut es yang dimurnikan ke dalam tubuh Longzun dan berhasil menanam energi atribut es di Longzun. Liu Qingyang dan yang lainnya juga menerobos ke alam Raja Surgawi di bawah lingkungan yang keras. Karena badai es mistik yang mengerikan, banyak pembudidaya yang ketakutan. Hingga saat ini, belum ada yang berani datang ke lemba es mistik untuk bercocok tanam. Bahkan Kaisar Langit pun tidak berani datang. Setelah menerobos ke alam Raja Surgawi, saya akhirnya merasa jauh lebih baik. Energi dingin di sini sungguh terlalu menakutkan, kata Liu Qingyang sambil tersenyum pahit. Sejujurnya, meskipun tempat ini menakutkan, namun memang sangat membantu untuk budidaya. Apalagi juga dapat memperkuat tubuh fisik kita, kata Zhang Junlan sambil tersenyum tipis. Ling Xiao Xiao, yang berada di samping, terkekeh dan berkata, tempat yang dibawa oleh kakak Feng jelas tidak salah. Para prajurit istana Dewanaga harus datang ke lemba es mistik untuk bercocok tanam. Namun, mereka masih harus menunggu sampai mereka mencapai tahap akhir alam Raja Surgawi. Xiao Xiao benar, saya memiliki niat yang sama. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis, ayo pergi. Kami bisa meninggalkan lemba es mistik dan mengajakmu makan makanan lesat. Kami akhirnya bisa pergi. Aku tidak akan datang ke tempat terkutuk ini meskipun aku dipukuli sampai mati. Beidou Yan menghela nafas dalam-dalam. Jika aku tidak bisa mengalahkanmu sampai mati, kamu harus datang. Kaisar Naga berkata sambil tersenyum nakal. Setelah Feng Wuchen dan yang lainnya meninggalkan lemba es mistik, Raja Serigala terbang dari kedalaman lemba es mistik. Dia memandang Feng Wuchen yang sedang terbang jauh dan berkata, Tuan Muda Dewa Naga, keberadaan orang ini jauh lebih menakutkan daripada Longsun saat itu. 1477. Kota Angin Abadi Setelah kembali dari lemba es mistik, mereka kembali ke Kota Angin Abadi. Feng Wuchen dan kelompoknya sedang makan di sebuah restoran di kota untuk merayakan terobosan Liu Qingyang ke alam Raja Surga. Setelah kembali, saya akan segera memasuki pengasingan dan menerobos ke alam Dewa Surga sesegera mungkin. Saya akan berusaha untuk melampaui Xiao Xiao. Liu Qingyang berkata dengan percaya diri sambil menggigit besar daging. En, lumayan. Feng Wuchen tersenyum dan mengangguk. Kakak Liu, Xiao Xiao akan menerobos ke tahap akhir dari alam Raja Surga. Kami baru saja menerobos ke tahap awal dari alam Raja Surga. Miao Qingqing memutar matanya. Melirik ke arah Ling Xiao Xiao, Liu Qingyang menelan daging di mulutnya dan berkata dengan serius, Xiao Xiao, setelah kembali, bermainlah lebih banyak dengan kakak Feng. Aku pasti akan melampauimu. Of. Bei Dou Yan yang sedang minum segera meludahkannya. Apakah ini sebabnya kamu begitu yakin bahwa kamu akan melampaui Xiao Xiao? Bei Dou Yan memandang Liu Qingyang dan bertanya. Haha, Kaisar Naga dan yang lainnya tidak bisa menahan tawa. Setelah kembali, aku akan menerobos ke tahap akhir dari alam Raja Surga. Mari kita lihat bagaimana kamu akan melampauiku. Ling Xiao Xiao mengangkat kepalanya dan tersenyum percaya diri. Berkultivasi saja tidak cukup. Jika tidak, hanya kultivasi yang akan meningkat, tetapi kekuatan tempur tidak akan bisa mengejar. Anda harus berjuang lebih sering untuk meningkat lebih cepat. Feng Wu Chen terkekeh. Pemimpin aliansi benar. Bercocok tanam saja tidak cukup. Anda harus bertarung. Yi Tian Xing setuju. Cepat makan. Setelah makan dan minum, kita akan kembali ke Istana Dewa Naga dan memanfaatkan waktu untuk berkultivasi. Feng Wu Chen tersenyum. Setelah berkultivasi di Lemba Es Mistik selama beberapa hari, budidaya Feng Wu Chen telah meningkat pesat dengan bantuan jiwa es berusia seribu tahun. Namun, dia masih jauh dari terobosan. Saat Feng Wu Chen dan yang lainnya sedang melahap makanan mereka, suara perkelahian tiba-tiba terdengar dari luar restoran. Kakak Feng, ada orang yang berkelahi di luar. Apakah kamu tidak mau melihatnya? Liu Qing yang bertanya seolah dia ingin ikut bersenang-senang. Itu hanya alam Raja Surga. Apa yang bisa dilihat? Lin Anda mengangkat bahu. Saudara Feng, aura ini agak familiar. Sepertinya aura Su Xiangyang, tiba-tiba Ling Xiao Xiao berkata, tetapi dia tidak yakin. Su Xiangyang, kaisar naga dan yang lainnya memandang Feng Wu Chen dan Ling Xiao Xiao dengan bingung. Feng Wu Chen menganggup dan berkata, itu memang aura Su Xiangyang. Dia berada di tahap tengah alam Raja Surga. Ayo keluar dan lihat. Boom-boom-boom. Berdengung. Di jalan luar, dua orang terlibat dalam pertarungan tangan kosong yang intens. Tinju dan kaki mereka bertabrakan dengan keras, dan kekuatan dahsyat mengguncang jalan hingga meledak. Bangunan-bangunan di kedua sisi jalan diguncang oleh kekuatan dahsyat kedua orang tersebut. Salah satu dari dua orang yang bertarung sengit adalah Su Xiangyang. Namun, kekuatan Su Xiangyang jauh lebih rendah dari lawannya, dan dia benar-benar dirugikan. Saudara Feng, ini benar-benar Su Xiangyang. Lawannya bahkan lebih kuat dari Su Xiangyang. Dia berada di tahap akhir alam Raja Langit, kata Ling Xiao Xiao. Untuk Raja Langit tingkat menengah yang mampu bersaing dengan Raja Langit tahap akhir, kekuatannya sudah sangat bagus. Kekuatan Su Xiangyang juga sangat istimewa. Di benuanya, ia dikenal sebagai Dewa Perang. Feng Wu Chen menganggup dan tersenyum. Dela Perang, Liu Qingyang dan yang lainnya memandangnya dengan heran. Pertarungan sengit tersebut menarik banyak penggarap untuk menontonnya. Su Xiangyang dan lawannya bertempur dari kota hingga ke langit. Mereka bentrok dengan seluruh kekuatan mereka, dan kekuatan tabrakan yang mengerikan terus berlanjut. Saudara Feng, Su Xiangyang tidak akan bisa bertahan lama. Saudara Feng harus membantunya. Ling Xiao Xiao sedikit mengernyit, mengkhawatirkan keselamatan Su Xiangyang. Saat pertempuran berlangsung, energi asal surga Su Xiangyang sangat terkuras, dan luka-lukanya sangat serius. Ia sudah tak mampu menahan serangan ganas lawannya. Su Xiangyang, ini sudah berakhir. Pria kekar itu berteriak dengan dingin dan dengan keras melemparkan telapak tangannya ke langit. Jejak telapak tangan biru yang menakutkan meledak dengan aurak agungan. Hah! Su Xiangyang mendengus dingin. Meski dirugikan, dia tidak takut. Su Xiangyang dengan cepat membentuk segel dengan tangannya dan akhirnya menyatukan kedua telapak tangannya. Dia berteriak, seni abadi. Langit guntur langit absolut. Kekuatan guntur yang menakutkan meledak, dan serangannya sangat ganas. Ledakan, ledakan. Off! Kedua kekuatan menakutkan itu langsung bertabrakan dan meledak. Ledakan itu bergema di seluruh kota. Riak energi yang menakutkan mengguncang Su Xiangyang sampai dia muntah darah dan terlempar. Kultivasi bajingan ini berada di atas milikku. Dengan kekuatanku, aku tidak bisa menyakitinya sama sekali. Sialan! Su Xiangyang mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Wajah pucatnya sangat suram, dan dia sangat enggan. Lawannya terlalu kuat, dan Su Xiangyang bukan tandingannya. Kini, lukanya semakin parah. Kakak Feng, sepertinya Su Xiangyang tidak bisa menang. Liu Qingyang menggelengkan kepalanya dan berkata. Mereka berjuang sangat keras. Aku ingin tahu kebencian mendalam seperti apa yang mereka miliki. Beidou Yan mengangkat bahu. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Kekuatan lawan memang sangat kuat. Dengan kekuatan siau-siau, saya khawatir dia hanya bisa melawannya sampai terhenti. Jika itu adalah Raja Langit tahap akhir biasa, Su Xiangyang pasti tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Su Xiangyang! Mati! Pria kekar itu berlari dengan ganas. Telapak tangannya terkondensasi dengan kekuatan yang menakutkan, dan aura pembunuhnya melonjak ke langit. Saya hanya bisa bertarung sampai mati. Su Xiangyang mengertakkan gigi dan bersiap bertarung sampai mati. Dia mengedarkan seluruh kekuatan di tubuhnya. Kamu terluka parah, dan kamu masih ingin bertarung langsung. Kamu mendekati kematian. Pada saat ini, suara Feng Wuchen tiba-tiba terdengar di telinga Su Xiangyang. Ini suara Feng Wuchen. Su Xiangyang terkejut. Dia segera melihat sekeliling dan dengan cepat mencari posisi Feng Wuchen. Saat Su Xiangyang teralihkan perhatiannya, serangan ganas pria kekar itu mendekat. Oh tidak! Su Xiangyang merasakan sesuatu dan wajahnya berubah. Feng Wuchen tidak melihatnya dan mengabaikan lawannya. Ketika Su Xiangyang bereaksi, serangan pria kekar itu telah tiba. Su Xiangyang tidak bisa mengelak tepat waktu. Huff! Hari ini adalah hari kematianmu. Pria kekar itu mencibir dengan kejam sambil membanting telapak tangannya ke dada Su Xiangyang. Ledakan! Huff! Tepat pada saat kritis ini, bayangan hitam muncul dan menyerang dengan kecepatan yang lebih mengerikan. Dengan ledakan, pria kekar itu batuk darah dan terlempar. Sangat cepat! Orang ini setidaknya berada di alam dewa surga. Pria kekar itu terkejut. Begitu dia menstabilkan dirinya, dia memandang orang yang menyerangnya dengan ngeri. Saudara Feng, itu benar-benar kamu. Saya pikir itu hanya ilusi sekarang. Kamu sangat kuat. Sepertinya Anda telah menerobos ke alam dewa surga. Melihat Feng Wuchen di depannya, Su Xiangyang sangat gembira. Namun, dia juga diam-diam terkejut dengan kekuatan mengerikan Feng Wuchen. Dia benar-benar bisa melukai Ahli Heaven Monarch tahap akhir dengan satu telapak tangan. Saudara Feng, mengapa kamu berada di wilayah kuno? Apakah sendirian? Su Xiangyang bertanya dengan penuh semangat. Dia sangat terkejut bertemu Feng Wuchen di wilayah kuno. Mendengar ini, Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Saya dan teman-teman baru saja kembali dari berkultivasi di lembah es hitam. Saya juga tidak menyangka akan bertemu dengan Anda di kota angin abadi. Apakah kamu sudah selesai dengan omong kosongmu? Pada saat ini, teriakan marah yang dingin datang dari bawah kota angin abadi. Suaranya tidak keras, tapi bergema di seluruh kota angin abadi. Aura yang sangat menakutkan menyapu dengan hebat, menyebabkan hati orang-orang bergetar. 1478 Alam Dewa Surgawi Tengah Aura menakutkan menyapu, dan Feng Wuchen melihat kultivasi orang ini. Kekuatan orang ini sangat menakutkan. Saudara Feng, kamu seharusnya tidak ikut campur. Ini buruk. Aku telah melibatkanmu. Wajah Su Xiangyang dipenuhi rasa bersalah. Saudara Feng, belum terlambat bagimu untuk pergi sekarang. Aku tidak ingin melibatkanmu. Jika terjadi sesuatu padamu, aku tidak akan merasa nyaman selama sisa hidupku. Su Xiangyang menambahkan. Siapa mereka? Dendam apa yang Anda miliki terhadap mereka? Feng Wuchen bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak ada sedikitpun rasa takut di wajahnya. Mereka berasal dari Kuil Lohun. Orang itu adalah tuan muda Kuil Lohun, Cu Tiansu. Dia adalah salah satu jenius terbaik di wilayah kuno. Kuil Lohun adalah salah satu kekuatan besar di bawah Kuil Gudi. Mereka sangat kuat. Su Xiangyang mengerutkan kening. Kamu memiliki kekuatan apa? Feng Wuchen bertanya lagi. Murid gerbang surgawi. Su Xiangyang tersenyum canggung dan berkata, kekuatan gerbang surgawi jauh lebih rendah daripada Kuil Lohun. Huh, lupakan saja. Jangan bicarakan hal ini, Saudara Feng. Jangan tanya lagi. Cepat pergi. Kalau tidak, semuanya akan terlambat. Su Xiangyang benar-benar takut melibatkan Feng Wuchen. Apakah kamu tidak memperlakukanku sebagai teman? Feng Wuchen bertanya pada Su Xiangyang. Tentu saja. Kamu adalah teman pertamaku setelah naik ke alam surgawi. Karena itu, aku tidak ingin melibatkanmu. Su Xiangyang berkata dengan serius. Kamu juga teman pertama yang ku dapat setelah naik ke alam surgawi. Karena kita berteman, bagaimana mungkin aku tidak peduli dengan hidup dan matimu? Feng Wuchen tersenyum tipis. Saudara Feng, jangan bertindak sembarangan. Kamu tidak bisa mengalahkan mereka. Kuil Gudi tidak lagi sama seperti sebelumnya. Gudi sebelumnya dibunuh oleh Tuan Muda Dewa Naga. Gudi saat ini adalah surgawi tingkat ketiga. Kaisar. Belum lama ini, dia menggunakan seni bela diri yang kuat untuk menekan berbagai kekuatan besar di wilayah kuno, kata Su Xiangyang buru-buru. Semakin banyak dia berbicara, dia menjadi semakin takut. Feng Wuchen mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, mereka ada di sini. Sekarang, mereka tidak bisa pergi meskipun mereka mau. Siapa anak itu? Dia sebenarnya berani ikut campur dalam urusan Tuan Muda Cu. Apakah dia lelah hidup? Sepertinya dia adalah dewa surgawi. Namun, untuk menjadi musuh Tuan Muda Cu, hanya kematian yang menantinya. Huff. Mereka yang ikut campur dalam urusan orang lain seringkali tidak bisa hidup untuk melihat masa depan. Saya tidak bisa memikirkan hasil lain selain kematian karena menyinggung Cu Tiansu. Di kota angin abadi, banyak kultifator menggelengkan kepala. Ini sudah berakhir. Saudara Feng, jika Anda menyinggung mereka, saya khawatir kuil dewa naga Anda juga akan melihat Cu Tiansu dan para ahli lainnya terbang, Su Xiangyang tanpa daya tersenyum pahit. Apa yang terjadi antara kamu dan mereka? Feng Wuchen bertanya. Su Xiangyang mengerutkan kening dalam-dalam, mengertakan gigi dan berkata dengan marah, saya baru saja mengalami konflik kecil dengan pria itu, Cu Tiansu. Saya tidak sengaja menabraknya, dan tidak ada gunanya meminta maaf padanya. Dia hanya perlu mematahkan salah satu tangan saya. Dia hanya menggunakan kekuatannya untuk menindasku. Saya sudah lama mendengar bahwa Cu Tiansu adalah seseorang yang menawar setiap onsnya. Tuan Balai Muda Kuil Lohun yang bermartabat hanya memiliki toleransi sebesar ini. Feng Wuchen sangat terkejut, dan mau tidak mau melihat lagi ke arah Cu Tiansu yang sedang terbang. Nak, siapa kamu? Cu Tiansu dengan dingin bertanya sambil menatap dingin ke arah Feng Wuchen, wajahnya penuh arogansi. Teman Su Xiangyang, Feng Wuchen. Feng Wuchen berkata dengan sikap yang tidak merendahkan atau sombong. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, enyahlah. Kata Cu Tiansu dingin. Dia memandang Feng Wuchen dengan jijik, dan kemudian berkata, tentu saja, jika Anda ingin ikut campur, Tuan Muda ini juga akan mematahkan salah satu tangan Anda, atau membunuh Anda. Saudara Feng, cepat pergi. Mendengar kata-kata Cu Tiansu, Cu Tiansu dengan cepat berbisik kepada Feng Wuchen. Awalnya, dia khawatir akan melibatkan Feng Wuchen, tetapi tanpa diduga, Cu Tiansu tidak berencana berurusan dengan Feng Wuchen. Feng Wuchen tidak takut, dan mencibir pada Cu Tiansu, jika kamu berlutut dan memohon belas kasihan sekarang, kamu mungkin masih bisa hidup. Karena Cu Tiansu adalah anggota pasukan di bawah kuil gudi, maka Feng Wuchen tidak perlu bersikap sopan. Apalagi tujuh hari lalu, Feng Wuchen terluka para akibat serangan diam-diam gudi. Mendengar perkataan Feng Wuchen, Su Siang yang terkejut, dan dengan cepat berteriak dengan suara rendah, Saudara Feng, apakah kamu gila? Apakah tamu? Jarang sekali Cu Tiansu tidak berencana berurusan dengan Feng Wuchen, ini adalah kesempatan bagus untuk menyelamatkan nyawanya, tetapi Su Siang yang tidak menyangka Feng Wuchen berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu, bisa dikatakan dia sangat marah. Lalu apa yang anak itu katakan? Apa aku salah dengar? Arogan, cukup sombong sampai ekstrim. Dia benar-benar berani meminta Tuan Mudacu berlutut dan memohon belas kasihan. Apakah dia memakan hati beruang atau empedu macan tutul? Aku tidak percaya sebenarnya ada seseorang di wilayah kuno yang berani berbicara seperti itu kepada Cu Tiansu. Kata-kata Feng Wuchen menyebabkan banyak penggarap di kota angin abadi terkejut, masing-masing dari mereka tercengang dan tidak percaya. Wajah Cu Tiansu langsung berubah menjadi ganas. Pembuluh darah biru muncul satu demi satu, dan daging di wajahnya bergerak-gerak hebat. Dia jelas-jelas sedang marah, dan aura pembunuh yang dingin dan menggigit juga meletus. Bocah nakal, apakah tamu? Katakan lagi jika Anda punya nyali. Seorang ahli dewa surgawi awal menunjuk ke arah Feng Wuchen dan berteriak dengan marah, saat dia hendak menyerang Feng Wuchen. Saya tidak hanya menargetkan Anda. Feng Wuchen memandang Cu Tiansu dan mencibir, saya sedang berbicara tentang kalian bertujuh, siapapun yang berlutut dan memohon belas kasihan, saya akan mengampuni orang itu. Saudara Feng, tahukah Anda apa yang Anda katakan? Su Xiangyang memarahi, dan menatap tajam ke arah Feng Wuchen. Bunuh dia untukku. Cu Tiansu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum, matanya yang tajam tertuju pada Feng Wuchen, dan dia tidak sabar untuk mencabik-cabik Feng Wuchen. Tiga ahli dewa surgawi tiba-tiba menyerang, dan kekuatan mengerikan dilepaskan, bergegas menuju Feng Wuchen tanpa ragu-ragu. Feng Wuchen mampu melukai Raja Langit Tahap Akhir dengan satu telapak tangan, jelas bahwa budidayanya pasti berada di atas alam dewa surgawi. Saudara Feng, hati-hati, Su Xiangyang sangat khawatir, lagi pula, itu adalah tiga ahli dewa surgawi. Hah, mulut Feng Wuchen melengkung berbahaya, dan matanya yang dingin bersinar karena kekejaman. Desir, desir, desir. Ledakan, 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 ledakan. Saat ketiga ahli dewa surgawi menyerang, Feng Wuchen juga menyerang pada saat yang sama, tetapi dengan kecepatan yang lebih mengerikan. Dalam sekejap mata, tiga ledakan bergema, dan tiga ahli dewa surgawi, tanpa mengetahui apa yang terjadi, terlempar dan muntah darah di tempat. Apa, bagaimana ini mungkin, melihat tiga ahli dewa surgawi muntah darah dan terbang keluar, Su Xiangyang benar-benar tercengang. Ini tidak mungkin. Cu Tiansu juga tercengang, tidak berani percaya bahwa Feng Wuchen memiliki kekuatan yang begitu ganas. Bahkan Cu Tiansu sendiri juga tidak berani mengatakan bahwa dia bisa melukai tiga ahli alam dewa surgawi dalam sekejap. Mendesis. Banyak pembudidaya yang menyaksikan pertempuran di kota angin abadi semuanya terintimidasi oleh kekuatan mengerikan yang ditunjukkan Feng Wuchen, dan semuanya memiliki ekspresi tercengang. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi, jika kamu berlutut dan memohon belas kasihan, aku bisa mengampuni nyawamu. Jika tidak, bahkan jika penguasa Kuil Lohun dan semua ahli datang, mereka tidak bisa menyelamatkanmu juga. Feng Wuchen memandang Cu Tiansu dan berkata sambil tersenyum dingin. 1479 Apakah aku salah melihat, bagaimana kultivasi saudara Feng bisa begitu kuat? Dia bahkan belum menggunakan kekuatan penuhnya. Hanya dengan mengandalkan kecepatan dan kekuatan fisiknya yang menakutkan, dia berhasil melukai tiga dewa surgawi dalam sekejap. Su Siang Yang terkejut sampai tidak percaya. Pada saat ini, Su Siang Yang akhirnya menyadari bahwa dia telah meremehkan Feng Wuchen selama ini. Pada saat ini, Su Siang Yang akhirnya merasakan aura yang tak tertandingi dari tubuh Feng Wuchen. Apa yang sedang terjadi? Mengapa saya merasakan tekanan yang mendominasi dari anak ini? Saya bahkan tidak merasa seperti ini ketika saya menghadapi Tuan Muda Istana Goodie Divine, Cu Tiansu memandang Feng Wuchen dengan ketakutan di matanya. Apakah kamu sudah memikirkannya dengan matang? Melihat Cu Tiansu tidak mengatakan apa-apa, Feng Wuchen bertanya lagi. Wajah Cu Tiansu kembali muram. Sebagai Tuan Muda Balai Kuil Lohun, bagaimana dia bisa terintimidasi oleh lawannya? Weng-weng. Kekuatan mengerikan dari dewa surgawi tingkat menengah meletus. Tubuhnya memancarkan cahaya biru yang menyilaukan. Kekosongan dalam radius beberapa ribu kaki runtuh dengan hebat. Kota angin abadi menjadi gelap dalam sekejap mata. Niat membunuh yang dingin dan menggigit membuat orang gemetar. Aura Cu Tiansu melonjak ke puncak alam dewa surgawi tingkat menengah. Kekuatan tempurnya sangat ganas. Dalam kehampaan yang gelap, cahaya biru Cu Tiansu sangat menyilaukan. Dia seperti dewa perang. Nak, kamu tidak lemah. Di antara semua lawan yang kutemui di seluruh wilayah kuno, selain Gu Yun yang sudah mati, kamu adalah orang pertama yang membuatku menggunakan kekuatan penuhku. Kata Cu Tiansu dengan sengit. Kemudian, dengan lambayan tangannya, sebuah liontin giok bercahaya putih muncul di dadanya. Artefak abadi tingkat bawaan. Begitu liontin giok muncul, aura Cu Tiansu langsung menerobos alam dewa surgawi tahap akhir. Ini adalah kondisi terkuat Cu Tiansu. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Balai Kuil Lohun, salah satu jenius terbaik di wilayah kuno. Sungguh kekuatan tempur yang hebat. Sungguh mengerikan. Melihatnya saja membuatku takut. Anak itu juga tidak lemah. Namun, aku khawatir dia tidak akan mendapatkan akhir yang baik setelah menyinggung Cu Tiansu. Sementara para penggarap kota angin abadi dikejutkan oleh kekuatan mengerikan Cu Tiansu, tidak satupun dari mereka yang menganggap tinggi Feng Wuchen. Saudara Feng, berapa tingkat kultifasimu? Bisakah kamu mengalahkannya dalam pertarungan? Jangan mencoba untuk pamer, Su Xiangyang bertanya dengan suara rendah. Dia sangat khawatir. Bukan karena Su Xiangyang meremehkan Feng Wuchen, tetapi dia tidak mengetahui tingkat kultifasi Feng Wuchen yang sebenarnya. Selain itu, kekuatan Cu Tiansu sangat menakutkan. Apakah ini jawabanmu? Ekspresi Feng Wuchen tetap tidak berubah saat dia bertanya sambil mencipir. Huff, buat perubahan Anda, mari kita lihat apa yang Anda punya. Cu Tiansu berteriak dengan keras. Dia mengepalkan tinjunya dan kekuatan mengerikan menyebar. Seolah-olah kekuatannya meluap-luap. Tuan muda, bunuh bocah ini. Itu benar. Terlalu sombong. Bunuh dia. Para ahli alam dewa surgawi dan raja langit di belakang Cu Tiansu semuanya berteriak dengan marah. Feng Wuchen mencibir dan berkata, karena kamu ingin memotong salah satu tangan temanku dan ingin membunuhku, maka aku akan memotong kedua tanganmu. Arogan, Cu Tiansu berteriak dengan kejam. Dia tiba-tiba menginjak kekosongan dan meledak. Dia secepat kilat, dan serangannya sangat ganas. Kota angin abadi langsung menjadi tenang. Mata banyak kultifator tertuju pada Cu Tiansu saat mereka menahan napas. Siapa yang lebih kuat dalam pertarungan antara Feng Wuchen dan Cu Tiansu? Saudara Feng, hati-hati, melihat Cu Tiansu meledak dengan ganas, Su Xiangyang semakin panik dan khawatir. Tubuhnya sudah gemetar tak terkendali. Mulut Feng Wuchen melengkung membentuk lengkungan yang mengancam, tetapi dia tidak bergerak apapun. Semakin Feng Wuchen tidak bergerak, Su Xiangyang semakin khawatir. Jantungnya hampir melompat keluar. Melihat Feng Wuchen tidak bergerak sama sekali, dia merasa Feng Wuchen tidak menganggapnya serius sama sekali. Hati Cu Tiansu bahkan lebih marah, dan niat membunuhnya langsung berlipat ganda. Pergi ke neraka, Cu Tiansu meraung dengan ganas. Tinjunya yang berisi kekuatan kekerasan meledak ke dada Feng Wuchen tanpa ampun. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Di bawah tatapan semua orang, Tinju Cu Tiansu mendarat dengan kokoh di dada Feng Wuchen. Terjadi ledakan keras, dan riak energi yang sangat dahsyat menyapu dengan hebat. Hah. Setelah memukul Feng Wuchen dengan pukulan, mulut Cu Tiansu melengkung menjadi cibiran puas. Tapi Cu Tiansu yang baru saja mencibir, senyuman puasnya langsung membeku di tempat, dan matanya langsung melebar hingga ekstrim. Inikah kekuatanmu? Feng Wuchen menyeringai dan bertanya sambil tersenyum dingin. B. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi Cu Tiansu tercengang seperti ayam kayu. Wajahnya dipenuhi keterkejutan, seolah dia ketakutan. Su Siang Yang di belakang Feng Wuchen bahkan lebih terkejut sampai dia tidak bisa berbicara. Gelombang mengerikan melonjak di dalam hatinya. Di kota angin abadi, banyak kultifator terdiam. Mereka semua tercengang, dan banyak orang mengucek mata. Ledakan. Setelah keheningan yang mematikan, seluruh kota angin abadi langsung menjadi gempar. Aku tidak salah lihat, kan? Bocah itu benar-benar menggunakan tubuh fisiknya untuk memblokir serangan habis-habisan Tuan Mudacu. Benar-benar tanpa cedera, dia sebenarnya tidak terluka sama sekali. Kekuatan yang sangat menakutkan, dia terlalu menakutkan, terlalu menakutkan. Serangan habis-habisan Cu Tiansu sebenarnya tidak bisa melukainya sedikitpun. B. Mungkinkah dia adalah tokoh dikdaya kaisar surgawi? Seluruh kota mendidih, teriakan keterkejutan langsung terdengar di awan, bergema di atas kota. Menghadapi kekuatan mengerikan Cu Tiansu, meskipun Feng Wuchen tidak bergerak, dia menggunakan kekuatan tubuhnya untuk sepenuhnya memblokir serangan mengerikan Cu Tiansu, menunjukkan terornya dengan cara yang paling menakutkan. Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Bagaimana mungkin tubuh fisik menghalangi kekuatan saya? Cu Tiansu yang sangat terkejut menggelengkan kepalanya dengan ngeri. Huh, giliranku, kata Feng Wuchen sambil mencibir dingin. Tangan kanannya dengan cepat meraih pergelangan tangan Cu Tiansu. Saat pergelangan tangannya dicengkeram, jantung Cu Tiansu berdebar kencang. Aura bahaya yang sangat kuat langsung melingkari seluruh tubuhnya. Ketakutan yang kuat muncul dari lubuk hatinya. Cu Tiansu secara naluriah mulai berjuang, tetapi dia menemukan bahwa dengan kekuatannya, dia sama sekali tidak dapat melepaskan diri dari kendali Feng Wuchen. Ah, siapa kamu sebenarnya? Cu Tiansu bertanya dengan ngeri. Dia telah menyadari bahwa kekuatan Feng Wuchen sangat menakutkan. Retakan. Ah. Feng Wuchen dengan lembut memutar, dan suara patah tulang terdengar. Wajah Cu Tiansu berkedut, dan dia segera mengeluarkan jeritan menyedihkan seperti babi yang disembeli. Feng Wuchen sebenarnya dengan paksa memelintir lengan kanan Cu Tiansu, menyebabkan darah segar keluar. Feng Wuchen mengatakan sebelumnya bahwa dia akan mematahkan kedua lengan Cu Tiansu. Saat ini, itu baru yang pertama. Meneguk. Melihat adegan brutal itu, Su Siang yang menelan seteguk air liur karena ngeri. Seluruh tubuhnya gemetar, dan bahkan jiwanya pun ketakutan keluar dari tubuhnya. Sesuatu telah terjadi. Sesuatu yang besar telah terjadi. Ceritan menyedihkan Cu Tiansu membuat semua orang di kota angin abadi merasakan ketakutan yang tak terlukiskan, seolah-olah langit akan runtuh. Lengan kanan Tuan Muda terpelintir. Pembangkit tenaga listrik Kuil Lohun sangat ketakutan. Cepat. Cepat laporkan ini ke kepala Kuil. Pembangkit tenaga Dewa Surgawi di Kuil Lohun meraung ketakutan. 1480. Bocah itu benar-benar berani memelintir lengan Cu Tiansu. Ini sudah berakhir. Bocah ini sedang dalam masalah besar. Penguasa Kuil Lohun pasti akan marah besar. Bocah ini pasti sudah mati. Dia benar-benar berani memelintir lengan Tuan Muda Cu. Penguasa Kuil Lohun pasti tidak akan melepaskannya. Melihat Cu Tiansu yang ketakutan, banyak praktisi di kota angin abadi tampaknya merasakan kemarahan yang mengerikan dari penguasa Kuil Lohun. Ah, lenganku. Lengan saya. Kamu benar-benar berani memelintir lenganku. Rasa sakit yang hebat dari lengan yang patah menyebar ke seluruh tubuhnya, memicu semua saraf di tubuh Cu Tiansu. Dia menjerit menyayat hati dan meraung marah ke arah Feng Wuchen. Feng Wuchen membuang lengan yang patah itu, lalu mencibir dan berkata, Ku bilang aku akan mematahkan kedua lenganmu, dan sekarang aku hanya mematahkan satu. Masih ada satu yang tersisa. Kamu berani, Cu Tiansu dengan marah membentak Feng Wuchen. Pada saat yang sama, dia mundur ketakutan, darah terus menetes. Namun, ancaman Cu Tiansu sama sekali tidak berguna terhadap Feng Wuchen. Tubuh Feng Wuchen bersinar, dan tiba di depan Cu Tiansu dalam sekejap mata. Cakarnya sekali lagi menggenggam lengan kiri Cu Tiansu. Kulit Cu Tiansu berubah drastis, dan meraung panik, Feng Wuchen. Apakah kamu bosan hidup? Kamu berani mematahkan lenganku? Kuil lohun pasti tidak akan melepaskanmu. Kemana pun Anda lari, kuil lohun akan menemukan Anda. Kaca. Ah. Ancaman Cu Tiansu tidak hanya tidak berpengaruh, malah membuat Feng Wuchen melepaskan lengannya yang lain lebih cepat. Wajah Cu Tiansu berkedut lagi, rasa sakit yang luar biasa karena lengannya dipelintir secara paksa sekali lagi menyebar ke seluruh tubuhnya, menstimulasi semua sel dan saraf di tubuhnya. Pada akhirnya, dia berteriak dengan sedih seperti babi yang disembelih. Meneguk. Melihat metode kejam Feng Wuchen, penduduk kota angin abadi menjadi semakin ketakutan. Mereka semua tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan air liur mereka saat wajah mereka menjadi pucat. Para penggarap yang kurang berani sudah melarikan diri ketakutan, takut mereka akan terlibat. Kakak Feng sangat kejam saat berhadapan dengan orang jahat. Liu Qingyang menyombongkan diri. Alam Dewa Langit tingkat menengah berani mengambil tindakan melawan ketua aliansi, hanya mencari kematian. Bei Dou Yan berkata sambil tersenyum dingin. Long Qing, seperti apa kekuatan kuil lohun? Kaisar naga dengan cepat bertanya. Penguasa kuil lohun adalah kaisar surgawi tingkat menengah. Ada tiga pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi lainnya di aula. Belum lagi pembangkit tenaga listrik alam Dewa Surgawi, kekuatan mereka sangat kuat. Long Qing berkata sambil tersenyum tipis. Setelah jeda, Long Qing melanjutkan, mungkin karena kuil lohun adalah kekuatan bawahan kuil gudi sehingga tuan muda begitu kejam. Empat pembangkit tenaga listrik kaisar langit, dibandingkan dengan banyak faksi, kekuatan kuil lohun memang sangat kuat. Dong Zhantian menganggupkan kepalanya. Kuil lohun adalah salah satu kekuatan utama di bawah kuil gudi. Kekuatan mereka jauh di atas istana Dewa Bulan saat itu. Ark, kamu benar-benar berani mematahkan tanganku. Aku benar-benar tidak akan membiarkanmu. Aku pasti akan mencabik-cabikmu. Cu Tiansu yang tangannya dipelintir secara paksa meraung dengan marah ke arah Feng Wu Chen. Sebagai tuan muda kuil lohun, semua harga diri dan martabat Cu Tiansu tanpa ampun diinjak-injak oleh Feng Wu Chen saat ini. Bagaimana Cu Tiansu yang arogan bisa menanggungnya? Oh, apakah begitu? Feng Wu Chen berkata sambil mencibir menghina, tapi menurutku kamu tidak memiliki kemampuan ini. Bunuh aku jika kamu punya nyali. Jika kamu tidak membunuhku, aku akan membunuhmu. Semua orang yang berhubungan denganmu harus mati. Cu Tiansu yang marah meraung dengan gila. Matanya merah, berharap dia bisa segera mencabik-cabik Feng Wu Chen. Su Er, tepat pada saat ini, teriakan nyaring penuh keagungan dan kekhawatiran datang dari langit jauh. Aura yang sangat menakutkan turun dari langit, menyapu kota angin abadi dengan ganas. Selain itu, ada juga tiga aura menakutkan lainnya. Mereka adalah tiga tetua agung kuil lohun. Setelah penguasa kuil lohun menerima berita tersebut, dia segera bergegas ke kota angin abadi bersama tiga tetua agung. Ayah, Cu Tiansu sangat gembira. Dia akhirnya melihat harapan. Tuan kuil lohun, penguasa kuil lohun ada di sini. Pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar surgawi. Bocah itu pasti sudah mati. Dia mematahkan kedua tangan Cu Tiansu. Penguasa kuil lohun pasti tidak akan melepaskannya. Penguasa kuil lohun sangat marah. Bocah itu tidak hanya pasti akan mati, gerbang surga juga akan dihancurkan. Para penggarap kota angin abadi sangat ketakutan. Mereka sangat takut pada penguasa kuil lohun. Desir, desir, desir. Di langit di atas kota angin abadi, empat sosok muncul dengan cepat. Yang datang justru adalah ketua ola kuil lohun dan tiga tetua agung. Aura yang sangat menakutkan menyelimuti seluruh kota angin abadi, menakuti para penggarap yang tak terhitung jumlahnya sampai mereka sangat ketakutan. Tidak ada yang berani berbicara. Desir, desir, desir. Tak lama kemudian, lebih dari selusin dentuman sonic terdengar lagi di langit. Itu adalah 17 pembangkit tenaga listrik alam dewa surgawi yang bergegas dari kuil lohun. Mengetahui bahwa sesuatu terjadi pada Cu Tiansu, dapat dikatakan telah membuat khawatir banyak pembangkit tenaga listrik di kuil lohun. Ini sudah berakhir. Saudara Feng, kita dalam masalah besar. Mereka adalah ketua ola kuil lohun dan tiga tetua agung. Kami pasti sudah mati kali ini. Saya khawatir gerbang surga juga akan terkena dampaknya karena ini. Su Siang Yang berkata dengan sangat ketakutan. Mendengar itu, Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Percayalah. Su Siang Yang langsung tercengang. Baru sekarang dia menyadari bahwa Feng Wuchen tidak khawatir atau takut sama sekali. Bahkan jika penguasa kuil lohun datang, Feng Wuchen tetap terlihat sangat tenang dan bahkan percaya diri. Siapakah saudara Feng? Apakah dia benar-benar naik dari benua jiwa surgawi? Su Siang Yang sangat penasaran dengan identitas Feng Wuchen di dalam hatinya. Su Er, melihat lengan cutian su patah, ekspresi penguasa kuil lohun berubah drastis. Dia bergegas mendekat dan bertanya dengan cemas, Su Er, lenganmu, beraninya kamu. Siapa yang melakukan ini? Niat membunuh yang sangat menakutkan langsung muncul dari tubuh penguasa kuil lohun. Tatapan tajamnya menyapu Feng Wuchen dan Su Siang Yang. Ini benar-benar tidak masuk akal. Siapa yang berani sombong? Seorang tetua berteriak dengan suara suram. Auranya yang melonjak juga meletus. Ayah, itu bocah itu. Dia mematahkan kedua lenganku. Bunuh dia. Cepat bunuh dia. Cu Tiansu menunjuk ke arah Feng Wuchen dan meraung. Dia tidak sabar untuk membunuh Feng Wuchen. Bocah nakal. Anda bosan hidup. Penguasa kuil lohun menatap tajam ke arah Feng Wuchen. Aura menakutkannya mengunci Feng Wuchen. Feng Wuchen mencibir dan berkata, mengapa kamu mengatakan itu? Kamu mendekati kematian. Kesombongan Feng Wuchen digantikan dengan tuduhan ganas dari penguasa kuil lohun. Dengeng dengungan. Kekuatan mengerikan dari kaisar surgawi tingkat menengah meletus. Kekosongan dalam radius menjadi gelap dalam sekejap mata. Apakah begitu? Feng Wuchen mencibir tanpa rasa takut. Segera setelah itu, dia menembak dengan eksplosif. Tidak mau kalah. Apakah saudara Feng gila? Penguasa kuil lohun adalah kaisar surgawi tingkat menengah. Melihat Feng Wuchen menembak secara eksplosif, susiang yang benar-benar tercengang. Apakah bocah itu gila? Tidakkah dia tahu bahwa penguasa kuil lohun adalah pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi? Semua orang di kota angin abadi juga tercengang. Menghadapi penguasa kuil lohun, Feng Wuchen justru berani bergerak. Bukankah dia mencari kematiannya sendiri? Ledakan. Dengeng dengungan. Dalam sekejap mata, Feng Wuchen dan hallmaster lohun bertabrakan secara langsung. Bang. Sebuah ledakan besar yang mengguncang langit dan bumi bergemas saat riak energi destruktif menyaputan pahambatan, menyebabkan seluruh kota angin abadi bergetar.